Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Jenderal DPP LPN RI Yang hadir bersama kita pada pagi menjelaskan siang ini Yang kami hormati Wakil Ketua DPP sekaligus Ketua Hosei Rakernas Yaitu Bapak Masri Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan Ketua DPP LPN Ketua DPP LPN Ketua DPP LPN Maru Pak Sarjoko Yang kami hormati usur pimpinan DPP LPN Kota Pekanbaru Pem過 DPP LPN Kota Pekanbaru Bapak Ibu Ketua DPP LPN Kota Pekanbaru Dan yang kami hormati Dan yang kami hormati Pertama sekali kita mengucapkan bukti dan syukur dihadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, beserta karunia yang terhadap kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat sama-sama hadir di Sekretariat LPM Kota Bungan Baru dalam rangka rapat bersama pengurus DPP sekaligus Pertama sekali kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Sejen, Pak Wakil Kedua, Kedua Jose yang sudah dua kali mau hadir di Kota Berpuah, Kota Pekanbaru hari ini merupakan rapat lanjutan kita beberapa bulan yang kemarin dihadiri juga oleh DPP sebelum kita mulai rapat ini dapat kami sampaikan Pak Sejen dan Pak Wakil Kedua bahwasannya kami DPP LPM Kota Pekanbaru sudah membentuk panitia daerah atau lokal rakyat NAS LPM di Kota Pekanbaru ini kami bersihkan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam setiap terhadap kita semua gimana kabar di Bapak sekalian cerah semua ya LPM Jaya ya tapi saya dengar informasi hari ini ketua kita DPD yang berulang tahun ini jadi kami dari DPD, LPM kami juga sampaikan juga ke Pak Boli bahwasannya ketua ketua Kota Pekanbaru tahun hari ini kering salam beliau didualkan semoga Pak Saljoko panjang umur sehat selalu dan sukses apa-apa yang dilancarkan selamat datang Pak Saljoko setelah kita tempohnya datang kemari maka kita panitia pusat sudah bekerja sudah berapa yang kita sayangkan di hari Senin nanti kita sudah berkini terima kasih untuk masalah acara dan satu itinya pertama di rapat kerja nasional ini di samping Temu Karir dan Put LPM 23 maka ada beberapa kegiatan yang kita akan sarakan jadi kita coba sudah susun per acara ini pertama kita ada ajakan insya Allah di hari Jumat tanggal 15 dari tanggal 15 seluruh DPD Provinsi Se-Indonesia sudah hadir di Jumat nanti untuk teknis nanti bagaimana penyebutan segala macam itu kita serahkan mengaturnya sama panitia sini tapi itu gambar kita pertama kita resanakan tanggal 15 dan Jumat Koli sudah berada di sini semua DPD-DPD Provinsi Se-Indonesia ditambah dengan untuk peserta ya peserta karena sini adalah DPD Provinsi Se-Indonesia dan institut藤 sudah terdaftar 34 mungkin satu lagi Pak INK SK trakutun Frankfurt pemengkaran Lewataya mungkin Pak Barataya hadir bagaimana dia juga hadir dari kedua pengurus pimpinan pusat LPMI itu sebagai peserta dan ketinggalan yang ketiga adalah fasilitator fasilitator kita Silih kemudian ada terkhusus untuk kita DPP menghargai LPM Kota Pekanbaru maka seluruh camatnya 15 kita ingin sebagai peserta dari yang disampaikan oleh Pak Sekjen ini kawan-kawan ketua DPC LPM Sokota Pekanbaru mendapatkan satu kehormatan sebagai peserta rakernas ini di luar daripada anggaran dasar bahwa ini khusus dari DPP ini karena yang mengikuti rakernas itu adalah ketua LPM Provinsi Indonesia pengurus DPP termasuk disitu Dewan Pakarnya tapi khusus Pekanbaru khusus untuk kawan-kawan ketua DPC LPM Sokota Pekanbaru bagaimana DPD? DPD peneliti aja disitu nanti kita tetap hadir, kita tetap hadir ya tetap kita ikut, jangan diberkecil hati pula kita DPD nanti kita tetap karena kita mensukseskan ya Bapak Ibu semua yang kami hormati nanti satu-satu kita bahas sebelum kita bahas kami mohon arahan dari ketua OC DPP LPM kepada Pak Basri kami persilakan Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian tiba-tiba kita pada pertemuan kedua pertemuan yang menurut kami perlu penguatan enerja dari beberapa item maupun kerja-kerja teknis yang perlu diberikan semacam kedelegasi yang kewenangan kepada teman-teman di daerah dan supaya kita dapat memaksimalkan kerja-kerja kepentingan baik sekalian maupun penuhi-penuhi di daerah secara teknis kami kemudian nge-seksi acara ini akan kita akan bahas lagi lebih teknis dengan ibu yang mendesain acaranya ibu Ika nanti akan bikin pemetaan ya acara yang sesungguhnya jadi ini acara ini bagaimana bentuk dekorasinya panggungnya bagaimana stun-stun pamerannya itu ibu Ika mungkin yang akan membahas lebih teknis yang ingin kita sampaikan disini mendengarkan arahan dari DPP tadi sekaligus juga ketua OC ada kita juga nanti yang akan lebih banyak berperan dalam acara ini koordinator acara di panitia daerah ini sifatnya membantu kita akan banyak berkolaborasi nanti ya kan kita akan banyak berkolaborasi dengan apa yang sudah disiapkan oleh panitia pusat dulu sebentar kami tutup sidang ini pada rapat ini selama 15 menit selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Ika, yaitu I.O. di dalam menyukseskan acara ini. Kepada Bu Ika, waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Yang pertama-tama, saya ucapkan selama bulan tahun buat Bapak Ketua BPD, selalu panjang umur, berkah selalu, bahagia selalu, sukses. Kalau dilihat dari kepanitiaan lokal, ataupun di sini, itu sudah cukup baik, Pak. Tapi, kami dari I.O. hanya mendampingi. Karena kalau ini dilepas, karena tamu-tamunya kan juga tamu-tamu protokol harus semua. Takutnya nanti nggak sinergi. Jadi, saya memerlukan, ini ada dua kegiatan acara, kalau saya lihat, dari di hotel dan di Cudnyadin, jalan Cudnyadin. Terutama, kalau untuk hotel itu lebih ke rakernasnya. jadi, memecah diri nggak masalah, gitu. yang saya hormati, Pak Pak Sekjen, dan semoga kembali masyarakat di Indonesia, yang hadir bersama kita, untuk pembawaan kita, dan Pak Wakil, yang saya hormati, ketua DPD-OPM bekas-kabatan baru, serta seluruh pengurus, baik di tingkat DPD, selamatkan, maupun di tingkat keurangan, terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Di mana-mana kamera jangan terus silakan Pak silakan Pak silakan Pak silakan Pak berikutnya